Dengarkan ancaman Rasulullah SAW pada tukang adu domba La'il khuljanna an-namam Nggak akan masuk surga tukang adu domba Dalam riwayat yang lain La'il khuljanna al-qotot Nggak akan masuk surga orang Pemutus tali silaturrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Rahmanirahmahkumullah Bulan lalu Kita sudah membahas tentang tema Bahaya penyakit hati Ada 10 bahaya penyakit hati Yang wajib kita waspadai Yang wajib kita hindari Jangan sampai hati Yang hakikatnya Harus kita gunakan dan merangka Membersihkan jiwa dan diri kita Untuk meraih keberuntungan Jangan sampai sebaliknya Maka 10 penyakit hati yang sudah kita bahas Baru 5 Masih ingat? Yang pertama apa? Berkaitan dengan penyakit hati yang namanya Amarah atau mudah marah Saya nggak akan bahas lagi Karena waktu kita sempit Yang kedua berkaitan penyakit hati dengan Hasat, iri, dan dengki Yang ketiga berkaitan dengan penyakit hati apa? Berkaitan dengan ria Beramal untuk mendapatkan penilaian orang lain Dan merangka sum'ah Dia beramal supaya diketahui orang Didengar orang Dan yang keempat berkaitan dengan apa? Ujub Yang lebih baik dari ujub adalah al-kibar Apa itu kibar? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain Itu disebut dengan kibar Dan ancamannya Nggak akan masuk surga seseorang Apabila dalam dirinya ada penyakit kibar Walaupun cuma sebesar biji sawi Kata Rasulullah SAW Dan apa yang dimaksud dengan kibar tadi? Menolak kebenaran Saat kebenaran sudah datang Dan yang kedua merendahkan, meremehkan orang Wa'iyahubillah Dan yang kelima yang sudah kita bahas Berkaitan dengan penyakit hati tomak Rakus, geridi Ya hakikat yang demikian Kita akan masukin penyakit hati yang ke-6 Dan ini banyak terjadi Bukan hanya se-level Bapak Ibu orang awam Bisa jadi kami para asatid Bisa jadi ulama juga bisa tergelincir Dengan penyakit hati ini Sebut dengan penyakit kibar Apa itu kibar? Rasulullah SAW pernah bertanya di depan sahabat Atadrunamal kibar? Taukah kalian apa yang dimaksud dengan kibar? Kalu Allahu Rasulullah A'lam Sahabat ini harus kita ambil pelajaran Bapak Ibu Mereka yang terkenal dengan ketakwaannya Tapi kalau ditanyakan berkaitan dengan agama Mereka tidak sembarang menjawab Tidak dengan seenaknya mereka mencoba menjelaskan Mereka-reka Tidak seperti kita sekarang Padahal diingatkan oleh Allah dan surah Al-Isra Surah 17 ayat 36 Tidak boleh kita beramal, berbuat, berucap sebelum tahu ilmunya apa Dan sahabat tertanam itu Maka setiap ditanyakan oleh Rasulullah SAW tentang agama Selalu jawaban mereka apa? Allahu wa Rasulullah A'lam Hanya Allah dan Rasulullah yang maha mengetahui Makanya ustaz-ustaz yang benar setiap menjawab pertanyaan jamaah Selalu diakhir dengan apa? Wallahu A'lam bisawah Allah yang maha mengetahui kebenaran hakikatnya Bukan kami Apalagi Allah ingatkan Surah Al-Isra Hakikatnya setinggi apapun keilmuan seorang manusia Tetap Allah nyatakan yang diberi ilmu hanya sedikit Nah, Bapak-Ibu Jawaban sahabat ini jelaskan oleh Rasulullah SAW Apa yang maksudnya ghibah Zikroka akho kabima yakrah Engkau menjelaskan, menceritakan Tentang saudaramu benar adanya Tapi sayangnya pembicaraan tentang saudara kita di belakang dia Seandainya dia tahu, belum tentu dia senang Bisa jadi dia marah dan benci Itulah ghibah Bagaimana kalau kita menceritakan saudara kita Ada tambahan atau pengurangannya Berarti kita telah berdusta atasnya Yang sering dibahasakan dengan berarti fitnah Dan fitnah itu digambarkan oleh Allah Pembunuhan itu dosa besar Tapi saat seorang membunuh orang lain Hanya satu jiwa Tapi kalau fitnah ini sudah merebak Tengah kehidupan seorang manusia Dia kehilangan marwah Dia hidup kagak Mati juga tidak Makanya fitnah itu lebih berat Maka itulah ghibah Tanpa kita sadari Kita sering menceritakan tentang Keadaan saudara kita di belakang dia Dan itu termasuk Minalkabair dosa besar Dan itu Allah jelaskan Surat 49 ayat 12 Yang Allah ingatkan bukan orang sembarang Yang Allah ingatkan bukan orang sembarang Hei orang-orang beriman Hindari dari banyak persangkaan Suudhon bahasa kita Hakikatnya Saat seseorang suudhon berburuk sangka Kepada saudaranya Apalagi pada pasangan hidupnya Hakikatnya itu perbuatan yang dosa Hati-hati kau wanita Jangan terlalu banyak suudhon Terhadap pasangan hidup Selain itu dosa Bisa menyebabkan hubungan Nanti akan retak Benar gak bapak? Kalau pasangan hidup kita suudhon Ditanya kapan pulang Dengan siapa Makan jam berapa Dan sebagainya Kira-kira rumah senang Pak Haji Betah di rumah Nah itu hakikatnya demikian Dan Allah sudah gambarkan Perbuatan zuudhon Berburuk sangka itu adalah dosa Jangan suka mencari-cari Kesalahan orang Karena kita juga banyak Kesalahan dan aib Setingkat seorang ulama Terkenal Imam Ibn Sirin Seandainya aibku bisa tercium Tidak ada seorang pun Yang akan mendekati aku Seorang ulama besar Bagaimana dengan saya dan kita? Maka apa kata Rasulullah S.A.T. Muslim Tuba Liman syagal aibu hain Uyubin nas Sungguh beruntung Orang yang disibukkan Dengan aib dirinya sendiri Dibanding memikirkan Aib orang lain Jangan sampai Seperti pepatah Gajah di pelupuk mata Gak kelihatan Semut di seberang lautan Kelihatan malah Karena sibuk Ngurus orang Bahkan Apa kata Allah Ternyata Allah Umpamakan dosa Menceritakan Saudara kita Di belakang dia Walaupun benar Adanya Itu diumpamakan Oleh Allah Seperti memakan Bangkai Bukankah itu Sangat jijik Kata Allah Memang banyak Penafsiran Berdasarkan dengan Lafaz ini Pertama Ada yang menafsirkan Bangkai itu Adalah menjijikan Yang makan Pasti adalah Mahluk Kipan Allah Yang sangat menjijikan Seperti anjing Pasti Ada juga Menafsirkan Bangkai itu Saat dimakan Oleh siapapun Dia tidak pernah tahu Begitulah saudara Yang diribahin Oleh seseorang Dia tidak pernah tahu Kalau dia tahu Pasti dia akan marah Dan benci Ini saya mohon Pahami Jangan dititik Satu poin Dengarkan Secara detail Teliti sampai akhir Karena ada Imam Nawi menjelaskan Ada enam Ribah yang dibolehkan Nanti kita jelaskan Ini satu-satu Makanya Harus teliti Jangan sih Ngomong Oh ustad ini salah ininya Makanya saya pelan-pelan Tentang ribah ini Karena tanpa Sengaja Siapapun Lihat orasi Orasi demonstrasi Dia tokoh Islam Tapi ucapan-ucapannya Mengandung kebencian Dan bisa menjadi fitnah Keluar kata-kata yang tidak pantas Sebenarnya seorang ulama Karena lisan ini Tidak pernah bertulang Betul tidak? Nah makanya Kita ingatkan ini Termasuk diri saya Kita lihat Dosa ribah ini Allah umpamakan Seperti saudara memakan Bangke Saudaranya yang lain Dan itu sangat Menjijikan hakikat Nah Bapak Ibu Bagaimana Terhadap Seseorang yang Berada di majlis ribah Berarti Kalau bahasa sekarang Bahasa Indonesia Ribah itu gosip Saya ingatkan Tentang orang yang Suka nonton Infotainment Cek and recek Apa lagi? Itu majlis ribah Banyak yang senang Tidak? Keluarga kita Senang tidak? Menurut Televisi survei tertinggi Tentang infotainment Banyak peminat Maka diingatkan Saat kita berada Di majlis ribah Tinggalkan Majlis tersebut Kalau kita Mampu Mengingkarinya Mampu dakwahkannya Mampu mencegahnya Itu lebih utama Maaf saudaraku Tanpa kita sadari Kita telah Ngomongin Saudara kita Walaupun benar Adanya Itulah ribah Kalau mampu Kita cegah Masya Allah Mulia Karena hakikatnya Manro'a Minkum munkaron Falighair biyadi Perintah Rasulullah S.A.W. Kalau kita melihat Kemungkaran Seperti majlis ribah Misalnya Maka rubahlah dia Cegahlah dia Dengan Kemampuan kita Dengan Kekuasaan kita Dengan apa yang Mampu kita lakukan Fa'ilam tastati' Fa'ilam yastati' Fa'ilisani Kalau dia tidak mampu Maka dengan lisan Fa'ilam yastati' Fa'ilam yastati' Fa'ilam yastati' Fa'ilam yastati' Fa'ilam yastati' Kalau tidak mampu Mencegah kemungkaran Dengan lisan Tidak mampu Mencegah kemungkaran Dengan tangannya Atau kekuasaannya Maka dengan hatinya Dan itu adalah Selemah-lemah iman Jadi pertama Kita akan Kalau kita terjebak Dalam majlis ribah Nasihatin Peringatkan Kalau tidak mampu Apa perintah Allah Wa'ibadur Rahman Orang-orang Orang-orang membicarakan Perbuatan Yang hakikat Yang mengandung dosa Dia Apa Dia bertemu dengan Orang yang melakukan Perbuatan yang sia-sia Dia akan meninggalkan Dan mengucapkan Kalu salamah Maaf saudaraku Bukan aku sok suci Karena biasanya Kok kita mencegah Kemungkaran Dianggap Tumben dobok surga Sok suci ya Maka jawaban kita Jangan marah Maaf saudaraku Aku cuma bisa Menyampaikan Diterima Itu hidayah Dari Allah Kalau dia terima Kita bertanggung jawab Masing-masing Di hadapan Allah Sudah tinggalkan Bahkan Allah jelaskan Dalam surat Al-A'raf Surat ketujuh Ayat seratus Sembilan Ada tiga sifat Yang wajib kita Meliki perintah Allah Khudhil afwa Jadilah pemaaf Bukan pendendam Wa'amur bil'arfi Selalu mengajak Kepada kebaikan Wa'a'rid anil jahilin Hindari pergaulan Majlis Yang mengandung Kebodohan Dan perbuatan Yang mengandung dosa Seperti majlis ribah Itu perintah Allah Suruh tinggalkan Tapi dengan cara apa? Yang elegan Qalu Salam Dengan cara yang Lembur Jangan kasar Memang kalian ribah Calam penghuni neraka Semua gak begitu Lihat metode dakwah Yang diajarkan Allah Dan surat Ali Imran Surat ketiga Ayat seratus lima puluh sembilan Walau kunta fadhan qalidhal qalbilan fadhu min hawlik Seandainya kamu cara mendakwah Cara menyampaikan dengan cara yang kasar Apa kata Allah? Mereka akan berbalik Menyerang kamu Tidak suka dengan kamu Benci kepada Tapi Allah Hajarkan fa'wan Maafkan mereka Karena mereka belum tahu mungkin Wastagfirullahum Apa lagi perintah Allah? Mohonkan ampun Untuk mereka indah Kita marah dengan keadaan Coba jujur Kalau marah dengan keadaan Pernah berdoa gak? Kita marah dengan Kedualiman pemimpin Misalnya Pernah berdoa gak? Allah Beri pemimpin kami Petunjuk dan hidayah Siapa yang berdoa Coba jawab Apalagi yang ikut demo Udah Gak pernah doa yang baik-baik Caci ma'ki aja kerja Betul atau tidak? Ini hakikat Padahal lisan itu Ada pertanggung jawaban Lihat surat Qaf Surat 50 Ayat 18 Semua ucapan kita Yang keluar dari mulut Bibir kita Ada pertanggung jawaban Dicatat oleh Malaika Rokib Dan Atide Apa kata Rasulullah S.A.W. Pentingnya menjaga lisan Jangan sampai kita Jangan sampai kita Mencaci ma'ki Saudara muslim Sosok muslim yang benar Yang mampu selamat Lisan dan perbuatannya Daripada menyakiti Saudara muslim yang lain Karena sosok muslim itu Terhadap muslim yang lain Bagaimana Seorang muslim Terhadap saudara muslim yang lain Seperti satu bangunan Yang saling menguatkan Dalam lafah riwayat yang lain Sebut Kaljasadi Seperti satu tubuh Kalau sakit Salah satu anggota tubuh Badan akan terasa Sakit seluruh badan kita Itulah sosok muslim Itulah persoalan muslim yang harus kita jaga Seharusnya sifat Yang dicontohkan oleh Allah Terhadap sifat Rasul kita Muhammad S.A.W. Beliau sangat tegas Dan keras Terhadap orang kafir Dan lembut Sesama saudara muslim Kalau kita hari ini bagaimana Dengan saudara muslim curiga banget Dengan saudara muslim Terlalu tinggi Nilai suuzonnya Dengan orang kafir Masa baliknya Dan ini bukan watak Sikap seorang muslim Bukan sosok Pengikut Umat Muhammad S.A.W. Beliau keras Terhadap orang kafir Tegas dengan mereka Lembut Dan berkasih sayang Sama saudara muslim Maka bapak ibu Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana ustad Kalau sudah terlanjur Ada petunjuk dari Imam Nawawi diantaranya Kalau kita sudah terlanjur Menghibahi saudara kita Kalau dia tahu Ini satu dulu Poinnya Kalau dia tahu Terhadap Nghibah kita Maka Supaya Amal Soleh kita Tidak diambil oleh dia Karena Salah satu Hukuman Orang yang Menghibahi Saudaranya Amal-amal Soleh yang Dia kerjakan Akan Dia hadiahkan Kepada Orang yang Dia ribahin Bagaimana Kalau kita terkena Ribah Seharusnya Kita tersenyum Bahagia Kenapa Tidak perlu kita balas Karena kebaikan Orang yang Menghibahin kita Mengalir ke kita Kalau habis Kebaikan dia Apa yang terjadi Dosa kita Mengalir ke dia Terus Ngapain kita balas Senyum Aja Tapi bukan Dijogetin Aje Beda kan Senyum Dengan jogetin Tabas Sumukali Akhika Saudakoh Senyum Untuk Saudaramu Itu Saudakoh Betul Kan begitu Beda kan Senyum Jangan dibawa ke politik Saya lihat Banyak senyum Senyum Ini Ini Tidak ada Kaitan Yang politik Ini Murni Bahwa Kalau kita Kena Ribah Seseorang Tidak perlu Kita marah Tidak perlu Kita balas Justru kita senyum Kenapa Kita sangat Yakin dengan Janji Allah Rasulnya Amal-amal Soleh Orang Merhibah Kita Mengalir Ke kita Itu Namanya Hadiah Tanpa Dia sadari Dia memberi Pahalanya Kepada kita Tanpa Dia sadari Maka Apa kata Rasulullah Ada Nanti Seorang Membawa Amal Soleh Di hadapan Allah Dari Kiamat Sebesar Gunung Tihama Gunung Yang sangat Besar Isinya Amal Soleh Tapi Saat Dia dihisap Di mizan Di hadapan Allah Ternyata Amal-amal Solehnya Hilang Dia menjadi Orang Yang muflis Bangkrut Kenapa Salah Satu Penyebabnya Amal Solehnya Hilang Karena Dia Menghibahi Saudara Yang lain Termasuk Dia punya hutang Tidak Mubayar Hati-hati Yang hutang Seorang Mati Syahid Harusnya Jaminannya Surga Gara-gara Orang Mati Syahid Punya Hutang Maka Tertahan Dia masuk Surga Orang Yang punya Hutang Apa Akibatnya Ruhnya Tidak Akan Diterima Oleh Allah Nah Jamaah Darussalam Banyak Hutang Atau Banyak Yang Lunas Alhamdulillah Hati-hati Dengan Hutang Jangan Dipikir Hutang Itu Ringan Pertanggung jawabannya Dunia Akhirat Ya Kekatnya Demikian Nah Hibah Kalau Dia tahu Tetap Hibah Kita Apa Solusi Pertama Datangi Orang Yang Kita Hibahin Minta Maaf Tapi Kata Ulama Jangan Dijelaskan Secara Detail Cukup Secara Verbal Secara Umum Contoh Maaf Saudaraku Mana Ada Ucapan Kutindaku Yang Kurang Berkenan Pada Dimaafkan Aku Cukup Sampai Disitu Jangan Terlalu Detail Aku Ngomongin Engkau Aku Ngomongin Ini Itu Engkau Dapat Maaf Tambah Marah Dia Enak Minta Maaf Bagaimana 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 Dia Paksa Apa Yang Kamu Sebutkan Tentang Aku Di Belakang Aku Engkau Pokoknya Intinya Kata Ulama Tidak Perlu Disebutkan Secara Detail Demikian Juga Sebuah Awal Pernikahan Ada Fatwa Ulama Seorang Wanita Misalnya Dia Punya Masa Lalu Yang Buruk Tidak Perlu Dia Menceritakan Kepada Calon Suaminya Termasuk Kalau Tidak Gadis Senang Saat Seorang Hamba Bermaksiat Malam Hari Dia Tidak Menceritakan Jadi Pagi Hari Allah Tutup Aib Hamba Jadi Keliru Banget Kalau Ada Bapak Bangga Wah Bapak Dulu Lebih Playboy Dibanding Kamu Ini Bapak Salah Minum Obat Ibu Yang Salah Minum Obat Juga Bangga Dulu Mama Juga Pak Tentop Itu Buat Bapak Kamu Jatuh Cinta Ini Mama Masalah Minum Obat Tutup Aib Masalah Karena Allah Senang Saat Kita Bermaksiat Dan Kita Tidak Menceritakan Kemaksiatan Aib Kita Pada Orang Lain Allah Tutup Aib Kita Yang Kedua Bagaimana Kalau Dia Tidak Mengetahuinya Ustaz Maka Solusi Ditawarkan Ulama Sebutkan Kebaikan Kebaikan Orang Ini Tempat Yang Kita Pernah Khibahin Dia Misalnya Kita Pernah Jelekkan Saudara Kita Di Masjid Darussalam Maka Sampaikan Kebaikan Ternyata Orang Ini Baik Loh Begana Begini Hanya Dengan Cara Itu Amal Soleh Kita Tidak Diambil Oleh Saudara Kita Yang Kita Khibah Cara Kedua Ini Langsung Diajarkan Rasulullah Sallam Dan Hadis Abu Daud Bagaimana Supaya Gugur Dosa Kita Berhibah Mohonkan Ampun Terhadap Saudara Yang Kita Ghibahin Di Hadapan Allah Ya Allah Ampuni Dosanya Rahmati Dia Itulah Kafarah Penghapus Dosa 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 Dapat Allah Dengan Kita Doakan Dia Bagaimana Ustadz Tahu Dia Sudah Meninggal Jawabannya Doakan Untuk Dia Dan Sodakoh Atas Nama Dia Tapi Kalau Ketemu Ahli Waris Minta Maaf Lewat Ahli Waris Tapi Yang Dua Yang Tadi Yang Pertama Tidak Boleh Hilang Tetap Doakan Untuk Sement Karena Sudah Kita Ribain Yang Kedua Sodakoh Atas Nama Simahit Berat Tidak Dosa Ribah Sangking Beratnya Tadi Allah Gambarkan Seperti Memakan Bangke Saudara Kita Sendiri Nah Bapak Ibu Sekarang Masuk Tema Tentang Ribah Yang Kedua Ustadz Tadi Ustadz Menyampaikan Ada Ribah Yang Dibolehkan Imam Nawawi Murid Terbaik Dari Imam Syafi'i Menjelaskan Ada 6 jenis Ribah Yang dibolehkan Secara agama Secara syariah Yang pertama Pengaduan Seseorang Kepada Penguasa Terhadap Kedoliman Saudaranya Berarti Kalau Di lingkungan Perumahan Kita Penguasa Kita RT RW Di atas RW Lurah Artinya Kalau dengan RT Dia selesai Tidak perlu Ke RW RW Tidak selesai Berarti Bawa ke Lurah Pengaduan Itu Dibolehkan Misalnya Ada Tetangga Kita Sering Parkir Sengaja Di depan Rumah Kita Kalau Kita Memundur Mobil Tidak Bisa Lewat Karena Mobilnya Kebanyakan Misalnya Maka Kita Boleh Lapor PRT Tetangga Saya Ini Setelah Sudah Saya Nasehat Dengan Baik Baik Tapi Bawaannya Marah Makanya Saya Laporkan Kan Kita Ceritakan Tentang Saudara Kita Betul Di belakang Dia Dan Ini Boleh Karena Pengaduan Terhadap Kedoliman Orang Tersebut Yang Kedua Boleh Ribah Berkaitan Dengan Mencegah Kemungkaran Dengan Harapan Oleh melakukan Kemungkaran Ini Kembali Ke Jalan Yang Benar Contoh Ada Reman Malah Bapak Ibu Setiap Muka Masjid Ada Reman Masjid Darussalam Misal Maka Kita Boleh Meminta Kepada Orang Yang Kompeten Untuk Penjaga Kemungkaran Ini Supaya Reman Tersebut Yang Suka Palak Jamaah Darussalam Untuk Ditegur Dinasihati Semoga Kembali Kepada Jalan Yang Benar Kan Bisa Aja Demikian Dan Itu Diboleh Yang Ketiga Berkaitan Dengan Meminta Fatwa Meminta Petunjuk Kepada Seorang Ulama Ini Terjadi Zaman Rasulullah Seorang Sohabiyah Bernama Hindun Memiliki Suami Bernama Siapa Abu Sufyan Abu Sufyan Terkenal Suami Yang Merege Hese Bin Pelit Bin Koret Bin Medid Bin Bakhil Maka Hindun Mendatangi Rasulullah Menceritakan Tentang Sifat Suami Dan Kita Lihat Dalam Konteks Hadis Ini Rasulullah Tidak Menegur Hindun Dosa Kamu Menceritakan Aib Suamimu Tentang Sifat Suami Yang Merege Hese Yang Pelit Tidak Demikian Tapi Apa Jawaban Rasulullah Pada Hindun Ambillah Dari Harta Suamimu Secukupnya Untuk Kebutuhan Dirimu Dan Anak Anak Dan Hindun Tidak Dikatakan Hei Hindun Kamu Ribah Menceritakan Aib Suami Tidak Demikian Berarti Dibolehkan Meminta Fatwa Yang 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 keberapa Sekarang Satu Dua Tiga Yang Keempat Berkaitan Dengan Pengenalan Seseorang Misalnya Ustadz Taufik Itu Gendut Kan Memang Gendut Tapi Cukup Disitu Saja Jangan Ditambah Gendut Pesek Blablabla Itu Jangan Dan Itu Dikenal Nanti Kalau Dibilang Ustadz Taufik Kurus Kan Bingung Ustadz Taufik Yang Mana Yang Kurus Orang Memang Gendut Misalnya Sudah Untuk Pengenalan Tapi Ingat Tidak Boleh Ditambah Hakikat Demikian Yang Kelima Yang Berkaitan Dibolehkan Dosa Ghibah Dan Berangka Meminta Tolong Untuk Dihilangkannya Kemungkaran Yang Sudah Kita Bias Yang Kelima Mohon Maaf Saat Mengingatkan Kau Muslimin Akan Aib Yang Berkaitan Dengan Perawih Hadis Dalam Namanya Kitab Mustal Hadis Ada Istilah Jarrah Wata Adil Maka Sering Kita Mendengar Si Fulan Ini Hafalannya Lemah Si Fulan Ini Pendusta Dan Itu Dibolehkan Dan Merangka Apa Jarrah Wata Adil Menegakkan Kebenaran Kebaikan Karena Kalau Tidak Disampaikan Tentang Keburukan Dianggap Itu Hadis Sohi Dan Itu Bahaya Betul Berikutnya Yang Kedenam Membicarakan Orang Yang Terang Berbuat Maksiat Misalnya Tetangga Kita Setiap Malam Ahad Atau Malam Seperti Menjudi Maka Harus Kita Sampaikan Kepada Penguasa Lingkungan Maaf PRT Ini Setiap Malam Ahad Seperti Ini Kita Pengajian Disana Pada Nyanyi Mengganggu Kami Ya Sehingga Kami Tidak Bisa Istirah Dan Itu Dibolehkan Dan Merangka Apa Kita Pengaduan Kemaksiatan Apalagi Berkaitan Dengan Perbuatan Syirik Dan Sebagainya Inilah Bapak Ibu Ribah Yang Dibolehkan Secara Sesudah Ribah Bernama Kikir Penyakit Merege Hese Orang Kikir Itu Sakit Jiwa Bahlul Kenapa Orang Kikir Merege Hese Sakit Jiwa Sakit Berpenyakit Hati Karena Hakikatnya Harta Itu Titipan Allah Pemilik Harta Itu Allah Kita Cuma Dititipi Untuk Menggunakannya Dan Setiap Penggunaan Niman Allah Ada Pertanggungjawabannya Bahkan Nikmat Harta Berbeda Dengan Nikmat Nikmat Yang Lain Nikmat Harta Pertanggungjawabannya Dua Pertanyaan Dari Mana Kita Peroleh Dan Kemana Kita Infak Sedangkan Yang Lain Cuma Satu Umur Digunakan Untuk Apa Ilmu Kita Amalkan Atau Tidak Jism Fima Abla Jasad Kita Kita Gunakan Untuk Apa Bakar WT Anta Amin Fima Akna Letih Yang Kita Rasakan Hari Ini Kenapa Hanya Satu Pertanyaan Tapi Saat Berkaitan Harta Dua Pertanyaannya Dari Mana Dan Kemana Maka Diingatkan Rasulullah Orang Semakin Kaya Semakin Terlambat Masuk Surga Kenapa Kenapa Orang Semakin Banyak Harta Terlambat Masuk Surga Kenapa Karena Hisapnya Yang Lama Penghuni Surga Terbanyak Orang Miskin Atau Orang Kaya Yang Dulan Masuk Surga Orang Miskin Atau Orang Kaya Kalau Begitu Pilih Miskin Atau Kaya Tidak Ada Pilihan Miskin Dan Kaya Itu Kehendak Allah Bukan Pilihan Sesungguhnya Allah Meluaskan Rezki Seseorang Dan Allah Sempitkan Rezki Berarti Apa Orang Yang Diberi Kelapangan Rezki Itu Ketetapan Allah Makanya Lawan Kaya Miskin Atau Cukup Lawan Kaya Miskin Atau Cukup Surat Apa Berapa Hadiah Kita Makan Stik Atau Kebuli Apa Biar Tidak Salah Bahasa Indonesia Kita Lawan Kaya Cukup Surat Najm Surat 53 Ayat 48 Sesungguh Sesungguhnya Dia Allah Memberikamu Kekayaan Dan Memberikamu Kecukupan Kalau Begitu Kalau Ujian Anak Cucu Kita Lawan Kaya Miskin Atau Cukup Kira Kira Kalau Dijawab Cukup Dibenarkan Pak Guru Bu Guru Atau Disalahkan Itu Jadi Masalah Ini Berkaitan Tauhid Jadi Bapak Ibu Rahim Bagaimana Supaya Diri Kita Saya Khususnya Tidak Memiliki Sifat Kikir Merege Hese Pahamilah Penyesalan Manusia Saat Ajal Datang Berkaitan Infaq Sodak Dan Itu Allah Jelaskan Dalam Surat Munafikun Surat 63 Ayat Berapa 10 Ya Tuhanku Seandain Kau Menunda Ajalku Sedikit Saja Alih Sodak Dalam Hidup Mereka Menyesal Ucapan Mereka Pertama Bukan Kembalikan Aku Ketengah Keluarga Ajal Kita Datang Ya Allah Beri Aku Kesempatan Untuk Aku Bisa Berwasiat Pada Orang Orang Aku Tinggalkan Aku Cintai Bukan Itu Tapi Redaksi Allah Survei Allah Pernyataan Allah Maha Benar Beri Aku Kesempatan Supaya Aku Menjadi Ahli Sodak Dan Supaya Aku Menjadi Orang Yang Soleh Apa Jawaban Allah Surat Munafikun Ayat 11 Apabila Ajal Telah Datang Beri Kesempatan Supaya Engkau Sempat Bersodakoh Berinfak Mustahil Kata Allah Maka Ini Obat Yang Paling Mujarab Saat Kita Pelit Coba Ingat Jangan Jangan Ini Infak Sodakoh Terakhir Apalagi Sebentar Lagi Kita Tak Akan Istirahat Semua Tidur Tidur Itu Gambaran Allah Surat Azumar Surat 39 Ayat Surat Azumar Surat 39 42 Hakikatnya Tidur Itu Sama Dengan Kematian Betul Kita Sebentar lagi Tidur Dan Tidur Itu Digambarkan Allah Sama Dengan Kematian Kalau Begitu Habis Sholat Isya Saya Dan Seluruh Jamaah Mau Nggak Berinfak Di Kropak Masjid Darussalam Ini Jangan Angguk Udah Tapi Kan Mau Tidur Berarti Isya Keluarin Lagi Ingat Teori Berinfak Kata Allah Jangan Terjebak Dengan Satu Dalil Memang Betul Sabda Rasulullah Hadis Sohi Kalau Kita Berinfak Di Pagi Hari Kita Didoakan Malaikat Yang Pertama Allah Ganti Hartanya Berkahi Hidupnya Pasti Doa Malaikat Dikabulkan Allah Betul Kalau Kita Sepanjang Hari Ini Sampai Tidur Malam Tidur Berinfak Apa Doa Malaikat Kedua Allah Hancurkan Orang Yang Menahan Harta Sekarang Mari Intropeksi Siapa Sejak Tadi Subuh Sampai Sekarang Belum Berinfak Saud Sampai Seorang Ulama Hasan Basi Mengatkan Kita Wahai Saudara Jangan Engkau Pejamkan Matamu Coba Kamu Muhasabah Sudahkah Aku Berinfak Hari ini Sampai Sekarang Atau Belum Tinggalkan Peraduanmu Segera Engkau Berinfak Kenapa Belum Menyampaikan Nasihat Demikian Karena Setiap Hari Allah Mengutus Dua Orang Malaikat Tugas Malaikat Pertama Saat Ada Berinfak Bersodak Langsung Mendoakan Ganti Hartanya Berkahi Hidup Adapun Saat Hari ini Dari Subuh Tadi Sampai Tidur Nanti Malam Insya Allah Kalau Allah Berkita Umur Engkak Berinfak Satu Rupiah Pun Kita Mendapatkan Doa Malaikat Yang Kedua Hancurkan Dia Karena Telah Menahan Hartanya Tapi Ini Baru Satu Dalil Bapak Ibu Yang Benar Kita Ikut Aturan Dari Allah Dan Rasul Lihat Ayat 274 Dan Ini Hakikatnya Kunci Orang-orang Yang Mengalih Kegelisahan Hidup Kegalauan Kesulitan Hidup Coba Perhatikan Surah Al-Baqarah 274 Apa Teori Infak Yang Allah Tawarkan Supaya Hidup Kita Dimudahkan Oleh Allah Selamat Tinggal Kegelisahan Kesulitan Hidup Mereka Meninfakkan Hartanya Di Waktu Malam Dan Siang Berarti Perintah Allah Meninfak Subuh Atau Malam Dan Siang Yang Betul Malam Siang Atau Siang Malam Siang Malam Nama Restoran Padang Malam Dan Siang Betul Baik Semunyi Semunyi Maupun Terang Terangan Ada Tiga Jaminan Dari Allah Bapak Ibu Khusus Saya Menyampaikan Dia Mendapatkan Ganjaran Pahala Di Sisi Allah Apa Yang Kita Harapkan Dari Allah Kecuali Karunia Ganjaran Pahala Dari Allah Apalagi Kata Allah Siang Malam Siang Dia Tidak Pernah Takut Dalam Kehidupan Mereka Dibuat Hidup Mereka Oleh Allah Nothing Tulus EGP Emang Gue Pikirin Karena Mulai Ada Sumbang Kok Sulit Sekali Cari Rezeki Kemana Uang Republik Ini Jangan Jalan Untuk Kos Politik Selalu Seuzonnya Begitu Padahal Jawaban Yang Benar Kita Tidak Menjadi Ahli Sodakoh Dihadapan Allah Saya Tidak Mengatakan Kita Dermawan Ini Mohon Maaf Saya Tidak Mencapai Derajat Dermawan Saya Tidak Tidak Bapak Ibu Tapi Muka Mukanya Juga Sama Tidak Arti Dermawan Saat 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 Mampu Berinfak Sepertiga Dari Total Harta Kita Angkat Tangan Di Ruangan Ini Yang Pernah Berinfak Sepertiga Saya Kasih Hadiah Tiket Umroh Serius Umroh Bareng Saya Februari Insya Allah Di Bulan Syabat Tau Sepertiga Saya Lihat Di ruangan Ini Banyak Muka Miliarder Berarti Kalau Satu Miliar Diambil Sepertiga Berapa Tiga Kok Dua Ratus Tiga Ratus Tiga Juta Koma Nol Tiga Kira Kira Ada Di Ruangan Ini Uang Satu M Infak Tiga Ratus Tiga Juta Angkat Tangan Tapi Kalau Bohong Bisulan Semua Hidup Saya Doakan Gara Gara Tiket Umroh Bohong Dan Itu Ukuran Kedermawanan Dari Mana Dalilnya Ustadz Tolha Bin Ubaidillah Saat Turun Surah Ali Imran S92 Kamu Tidak Akan Mencapai Derajat Terbaik Best Of The Best Kata Allah Lan Mustahil Kata Allah Sampai Engkau Menginfakkan Dari Harta Yang Paling Engkau Cintai Begitu Mendengar Ayatnya Apa Kata Allah Ya Rasulullah Aku Meliki Kebun Kurba Yang Sangat Aku Cintai Di Depan Masjid Nabau Dan Engkau Sering Mampir Meneguk Air Yang Sangat Sejuk Dan Nikmat Engkau Menikmati Kurma Dari Kebunku Tapi Aku Mendengar Ayat Ya Rasulullah Kuwakafkan Seluruh Kubun Ini Jalan Allah Itulah Sahabat Kita Kok Dengar Ini Kira-kira Langsung Atau Mikir-mikir Dulu Apa Kata Rasulullah Sampai Tol He Tol Ha Kamu Punya Keluarga Punya Rasulullah Kalau Begitu Untuk Keluargamu Cukup Engkau Berinfak Dijalan Allah As-Suluth Was-Suluth Kasir Sepertiga Sudah Banyak Kira-kira Sepertiga Banyak Atau Sedikit Ayo Yang Berani Sepertiga Infak Dari Hartanya Saya Beritahu DKM Dharus Salam Untuk Malam Ini Langsung Dikejar Karena Besok Pagi Masuk Angin Itulah Dermawan Kita Wallahu Alam Saya Engkak Menuduh Bapak Ibu Tidak Dermawan Yang Engkak Mampu Dermawan Jadilah Ahli Sodak Siapa Ahli Sodak Dia Berinfak Malam Dan Siang Kalau Bahasa Saya Khususnya Pensionan Yang Mungkin Anggaranya Terbatas Misalnya Coba Diplotkan Setiap Gajian Saya Berniat Setiap Hari Rp20.000 Ini Misal Contoh Maka Dipecah Subuh Rp5.000 Zuhur Rp5.000 Asar Rp5.000 Nanti Isya Rp5.000 Rp20.000 Betul Ustadz 5 Waktu Salah Rp25.000 Lebih Cakep Lagi Jangan Sekaligus Apa Bahasa Kenapa Tidak Berinfak Tadi Subuh Udah Ustadz Ini Bahaya Lagi Karena Allah Mengajarkan Kita Bukan Hanya Satu Waktu Laylan Wa Nahara Malam Dan Sia Sirau Wa Alaniyah Baik Semunyi Wapun Terang Terangan Jadi Bagaimana Mengobati Penyakit Ati Brahma Kikir Tadi Pertama Pahami Penyesalan Banyak orang Saat Ajalnya Tiba Berkaitan Infak Infak Sodakoh Galil Surat Munafikun Surat 63 10 11 Yang Kedua Cara Mengobatinya Pahamilah Justru Apa Yang Kita Infak Sodakoh Kan Itulah Harta Kita Sesungguh Bukan Yang Kita Makan Bukan Yang Kita Simpan Yaitu Diingatkan Rasulullah Berkata Seorang Anak Adam Hartaku Hartaku Man Wimalika Ibn Adam Yang Mana Hartamu He Anak Adam Apa Yang Kamu Makan Akan Habis Yang Kamu Pakai Akan Usang Apa Yang Kamu Sodakoh Kan Kamu Infakan Itulah Yang Kekal Maka Ada Istilah Harta Wajib Dibawa Mati Dengan Cara Apa Infak Sodakoh Masih Ingat Bapak Ibu Perbedaan Infak Sodakoh Infak Itu Berbentuk Harta Infak Bagian Dari Sodakoh Kalau Sodakoh Belum Tentu Berinfak Sodakoh Lebih Umum Tapi Tidak Masuk Dalam Sodakoh Itu Apa Tidak Masuk Dalam Sodakoh Yang Disebut Dengan Berinfak Contoh Tabas Sumukali Akhika Sodakoh Senyum Untuk Sodaramu Sodakoh Betul Jangan Sampai Lewat Keropak Senyum Senyum Doang Kenapa Disenyumin Pak Kan Kata Ustadz Senyum Sodakoh Betul Tapi Bapak Belum Berinfak Karena Infak Untuk Materi Yang Yang Ketiga Supaya Kita Keluar Di Penyakit Yang Namanya Kikir Pahamilah Justru Semakin Banyak Yang Kita Infak Di Jalan Allah Allah Bersumpah Berjanji Harta Kita Semakin Banyak Ahli Sodakoh Semakin Dimakmurkan Hidupnya Oleh Allah Di Antara Janji Allah Surat Al-Baqarah Di Ayat 245 Badan Siapa Meninfak Harta Jalan Allah Kulipat Gandakan Hartanya Bahkan Allah Jelaskan Berapa Banyak Dilipat Gandakan Harta Yang Kita Infak Sodakoh Jalan Allah Lihat Janji Allah Surah Al-Baqarah Di Kan Harta Kita Dilipat Gandakan 700 Kali Lipat Hanya Saja Banyak Orang Memahami Keliru Kalau Allah Janjikan Demikian Bukan Berarti Infak Sejuta Diganti 700 Juta Langsung Serahkan Ganti Dari Allah Allah Yang Yang Allah Ingatkan Yang Apa Yang 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 Harap Diganti Lebih Banyak Tapi Janji Allah Pasti Benar Dalam Surat Sabak Ayat 39 Apapun Yang Kita Infak Harta Jalan Allah Pasti Allah Ganti Tinggal Bentuk Digantinya Serahkan Pada Allah Yang Maha Tahu Pemberian Terbaik Untuk Hamba Hambanya Solusi Berikutnya Pahami Orang Orang Yang Memilih Hidupnya Kikir Bakir Meregi Hese Dia Telah Membuka Kehancuran Hidupnya Baik Kehidupan Dunianya Termasuk Kehidupan Akhirat Ini Sumpah Allah Bapak Ibu Lihat Surat Muhammad Yang Tetap Memilih Meregi Hese Lihat Surat Muhammad Surat 47 Ayat 38 Bahasa Allah Itulah Kamu Ada Yang Malam Hari Mengajak Dirinya Dan Jama' Masjid Darussalam Untuk Meninfakkan Harta Jana Allah Ada Diantara Kita Yang Kikir Kata Allah Dan Allah Mau Tahu Siapa Masih Diantara Kita Yang Paling Pelit Yang Tidak Meninfakkan Harta Jalan Allah Orang 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 Yang 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 Melakukan Kikir Apa Kata Allah Faintawallau Yastabdil Qawman Ghairakum Thumma Layakunu Amthalakum Orang-orang Yang Berpaling Dia Lebih Memilih Kikir Dibanding Dermawan Kehancuran Untuk Mereka Di Kepan Dunia Karena Allah Ganti Mereka Dengan Derasi Yang Tidak Pelit Seperti Mereka Saya Ingatkan Kembali Diri Seden Kita Semua Menjadi Ahli Soda Koh Tidak Perlu Menunggu Jadi Orang Kaya Karena Infak Terbaik Salah Dimas Haba Salah Satu Infak Terbaik Saat Kita Mengalami Kesulitan Bahkan Tolong Buka Bapak Ibu Surat At-Tolah Surat 65 Ayat 7 Apa Solusi Yang Allah Tawarkan Saat Kita Mengalami Kesulitan Hidup Ekonomi Morat Penuh Persoalan Tolong Diingat Dari Ayat Saya Sampaikan Tolong Dibuka Nanti Di Rumah Surat At-Tolak Surat 65 Ayat 7 Hendaklah Kamu Berinfak Sesuai Dengan Kemampuan Kamu Kelapangan Kata Allah Barang Siapa Disempitkan Rezekinya Oleh Allah Kehidupannya Dibuat Sulit Bisnisnya Banyak Yang Rugi Maka Perintah Allah Saat Kita Berinfak Berinfak Sesuai Kemampuan Diri Kita Yang Terbaik Karena Arti Ikhlas Memberian Terbaik Yang Kita Miliki Selama Ini Kita Maknai Ikhlas Memberian Terbaik Atau Minimalis Gimana Allah Memberi Karunian Terbaik Kita Memberian Minimalis Dari Dari Mana Bahwa Ikhlas Memberian Terbaik Tadi Surat Ali Imran Ayat 92 Kita Tak Mencapai Derajat Terbaik Di Advan Allah Sebelum Berinfak Dari Harta Yang Paling Kita Cintai Berarti Ikhlas Makan Apa Memberian Terbaik Yang Kita Miliki Selama Ini Kita Lakukan Minimalis Atau Maksimalis Di Dompet Ada 100 Ribu Ada 50 Ribu Ada Goceng Ada 2 Ribu Yang Sering Masukkan Yang Mana Pakai Salah Oh Saya Pikir Tadi Ustadz Saya Masukin Uang 10 Ribu Ternyata 100 Ribu Saya Cari Tidak Ketemu Saking Merege Hese Ada Kehancuran Di Akhirat Surat Tawbah Surat 9 Ayat 35 Apa Kata Allah Terhadap Merege Hesek Harta Yang Simpan Simpan Kelak Dari Kami Menjadi Barak Api Yang Membakar Dahi Lambung Punggung Bahkan Allah Sampai Mengatakan Faduku Rasakan Makuntum Tak Nizun Apa Yang Kamu Simpan Simpan Terhadap Harta Kamu Di Kehidupan Dunia Dunia Akhirat Allah Bersumpah Terhadap Orang Bakhil Kehancuran Sering Kita Mendengar Orang Bakhil Cepat Mati Ternyata Ada Dalilnya As Sakhiu Qoribun Allah Orang Dermawan Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Manusia Jauh Dengan Neraka Betul Al Bakhil Ba'idu Min Allah Wa Ba'idu Min Nas Wa Koribu Nanar Orang Yang Bakhil Dia Jauh Dengan Allah Jauh Dengan Manusia Dekat Dengan Neraka Maka Istilah Orang Pelit Cepat Mati Betul Tidak Lihat Aja Yang Yang Berpercaya Justru Yang Dermawan Insya Allah Hidup Barokah Apagi Cara Dia Berinfak Malam Dan Siang Setiap Saat Saya Ingatkan Sering Kita Mendengar Istilah Min Atharis Sujud Dari Bekas Bekas Sujud Makanya Apa Nasir Rasulullah Sallam Antara Tempat Kita Sholat Wajib Fardu Dengan Sholat Sunnah Itu Dibedakan Tempat Bergeser Kedepan Belakang Atau Kesamping Supaya Apa Ada Jejak Bekas Sujud Nah Pertanyaan Pernah Bapak Ibu Berpikir Min Atharis Sodakoh Jejak Jejak Sodakoh Kita Ada Dimana Bagaimana Caranya Bapak Ibu Mohon Maaf Saya Hanya Mengajak Syukur Syukur Jamah Darussalam Ikut Khusus Bapak Kan Bapak Sering Sholat Dimana Mana Betul Betul Ya Coba Setiap Tempat Sholat Bersodakoh Tebar Sholat Siapkan Uang Sesuai Kemampuan Yang Punya HP Seperti Ada Kantong Ini Siapkan Jadi Dimana Pun Kita Sholat Letakkan Syukur Syukur Memberi Yang Terbaik Yang Kita Cintai Dan Ini Menjadi Apa Min Atharis Sodakoh Bekas Jejak Sodakoh Kita Dimana Jadi Bukan Min Atharis Sujud Yang Kita Pahami Hari Ini Tapi Kita Semua Harus Berjuang Termasuk Saya Menyampaikan Dimanapun Kita Berada Harus Ada Jejak Sodakoh Kita Di Tempat Itu Cara Bagaimana Pecahkan Uang Syukur Syukur Tidak Mampu 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 Merah KW KW1 KW2 Juga Boleh Minimal Adalah Min Ars Yang Terakhir Pahamilah Tadi Bahwa Orang Yang Berinfak Sodakoh Dia Akan Memancing Ridha Allah Dia Hakikatnya Menolak Bala Dan Bencana Hakikatnya Dia Akan Mendatangkan Kasih Sayang Allah Dan Seluruh Penduduk Di Muka Bumi Karena Orang Dermon Dicintai Allah Dan Para Mahluk Maka Selamat Tinggal Penyakit Kikir Yang Masih Kikir Kita Doakan Segera Bertobat Kalau Tidak Bertobat Siap Innalilah Segera Karena Tadi Teorinya Orang Kikir Cepat Mati Kan Ada Bahasa Tetangga Saya Kikir Banget Ustaz Besok Mati Pernah Dengar Yang Kelapan Penyakit Hati Yang Kelapan Berkaitan Dengan Namanya Namimah Suka Adudomba Tau Adudomba Sengaja Kupeng Kupeng Kemudian Disampaikan Kepada Orang Lain Tujuannya Apa Supaya Si A Dan Si B Berantem Saling Memutuskan Silaturahim Gara Gara Si Fulan Ini Menjadi Sosok Namam Tukang Adudomba Dengarkan Ancaman Rasulullah Pada Tukang Adudomba Nggak Masuk Surga Tukang Adudomba Dalam Riwayat Yang Lain Nggak Masuk Surga Orang Pemutus Tali Selaturahim Akibat Adudomba Terjadi Putus Selaturahim Tidak Dan Itu Penyakit Hati Bagaimana Obatnya Ingat Ternyata Ancamannya Neraka Nggak Masuk Surga Orang Orang Suka Adu Domba Hati-hati Black Campaign Politik Kotor Jangan Terjebak Dengan Politik Kotor Ya Karena Kepembinaan Dalam Islam Setuju Nggak Pak Dkm Setuju Jangan khawatir Semua ada Dalilnya Kodarullah Saya Malah Disenangi Dengan Konsep Kepembinaan Islam Ini Insyaallah Tanggal 30 Saya ceramah Di hadapan Mak-mak Seribu Orang Insyaallah Bulan Depannya Saya Diundang Kelampung Kata Yang Undang Saya Persatuan Nita Muslim Itu Akan Dihadiri 2000 Mak-mak Lampung Masyaallah Ustadz Topik Penceramanya Judulnya Apa Kepemimpinan Dalam Islam Dan Kita Tidak Tendensius Hanya Kita Paparkan Kala Allah Kala Rasul Kita Lanjut Hati-hati Dengan Namimah Kali Ini Karena Kita Masuk Tahun Politik Hati-hati Dengan Black Campaign Kalau Tidak Tau Tidak Fakta Hati Dengan Ribah Hati-hati Berikutnya Yang Kesembilan Disebut Dengan Ananiah Egois Ternyata Egois Itu Penyakit Sakit Jiwa Sakit Hati Karena Manusia Ini Makhluk Sosial Betul Kalau Kita Hanya Mementingkan Diri Kita Sendiri Apa Enak Apa Enaknya Hidup Hanya Kita Pikir Diri Kita Keluarga Kita Tidak Mempertahankan Orang Lain Maka Apa Kata Rasulullah S.A.S. Sebaik Baik Manusia Memberi Manfaat Kepada Manusia Yang Lain Lain Tidak Sempurna Iman Seorang Sampai Dia Mencintai Saudaranya Sebagaimana Mencintai Dirinya Sendiri Maka Sekali lagi Tidak Baik Memiliki Sifat Egois Saya Mau Nanya Rokok Itu Egois Tidak Ada Masih Merokok Alhamdulillah Yang Masih Merokok Saya Tantang Tanda Kutip Sebutkan Lima Manfaat Rokok Sesudah Pengajian Ini Saya Tunggu Kalau Mampu Jawab Saya Beli Lima Slop Tinggal Pilih Merek Apa Asal Jangan Yang Berafiliasi Ke Mendukung Zionis Yahudi Saya Beli Lima Slop Tapi Kalau Tahu Jawabannya Bisa Berhenti Jadi Ada Deal Dilan Tidak Bisa Jawab Berhenti Kalau Bisa Jawab Lima Slop Deal Siapa Yang Masih Merokok Dimana Egois Yang Sang Merokok Kan Saya Bercerita Saya Pernah Ke Munshen Jerman Munshen Terkenal Rumah Sakit Tercanggih Di Muka Bumi Versi WHO Yang Bernama Munshen Hospital Saya Ketemu Dengan Profesor Ahli Jantung Dan Saya Bertanya Adakah Profesor Disini Atau Manusia Bisa Membuat Jantung Dan Paru Seperti Mahakarya Ciptaan Tuhan Saya Allah Jawaban Profesor Tidak Ada Yang Maham Jadi Hai Para Perokok Apa Jawaban Yang Tepat Saat Allah Bertanya Ku Beri Jantung Paru Paru Engkau Gunakan Untuk Apa Jawaban Sang Perokok Paru Paru Gue Ya Allah Jantung Jantung Gue Kira Digampar Allah Kapan Lu Buat Jantung Ahli Jantung Munshen Jerman Tidak Bisa Buat Jantung Siap Siap Egois Perokok Apa Sudah Tahu Bahaya Rokok Kalau Tanya Ustadz Apa Bahaya Rokok Mana Kota Rokok Tinggal Baca Bahaya Rokok Jantung Paru Gangker Kan Ada Disitu Dan Tidak Ada Manfaat Rokok Kalau Ada Saya Tunggu Jawabannya Dan Saya Tidak Main Main Tapi Harus Ada Deal Dilan Tidak Mampu Jawab 5 Manfaat Rokok Berhenti Fair Kan Bisa Jawab 5 Slop Tidak Bisa Jawab Berhenti Sama Dengan Yang Nggak Mampu Berhenti Deal Deal Dulu Tapi Karena Pemusik Jakarta Saya Diundang Di Kementerian Habis Saya Ceramah Ada Acara Istirahat Musik Sesudah Dia Nyanyi Dia Dekatin Saya Ustadz Boleh Saya Curhat Kehidupan Saya Cerita Jadi Saya Tanya Mas Menurut Mas Apa Manfaat Musik Saya Sudah Feeling Pasti Jawaban Pertama Apa Musik Membuat Saya Bahagia Dimana Bahagianya Barusan Curhat Kegalauan Hidup Kok Bahagia Abis Saya Cerita Tentang Whitney Houston Yang Dengar Khutbah Saya She Has Golden Voice In The World Kan Jurnalis Barat Mengatakan Whitney Houston Dia Pemilik Suara Emas She Has The Golden Voice Whitney Houston Dalam Sejarah Tercatat Mati Normal Wajar Atau Mati Overdosis Dan Dia Menulis I'm not Happy Betul Elvis Mati Wajar Mati Bunuh Diri Dan Dia Menulis I'm not Happy Maka Tadi Saya Tantang Sebutkan Lima Manfaat Mendengar Musik Yang Bisa Jawab Tadi Saya Beli Apa Stereo Bass Biar Dengar Musik 24 Jam Tapi Bisa Jawab Siap Berhenti Tidak Harus Ada Deal Deal Itu Fair Fair Jadi Anania Hati-hati Egois Apalagi Perokok Dia Menguarkan Karbon Dioxida Dari Paru Pernafasannya Dihirup oleh Orang yang Tidak Merokok Berarti Kedoliman Dan Itu Egois Maka Profesor Kuraish Shihab Ada Sebuah Buku Beliau Egois Sang Perokok Cari Buku Beliau Ya Dan Yang Terakhir Penyakit Hati Yang Terakhir Yang Paling Bahaya Itu Munafik Apa Munafik Itu Kalau Bahasa Allah Banyak Sekali Indikator Munafik Diantaranya Orang Munafik Itu Kalau Mendirikan Sholat Sholatnya Malas Malasan Kita Kalau Ketemu Imam Bacaannya Lama Senang Atau Menggerutuh Gak Kuat Berdiri Gimana Saya Ajak Umrah Akhir Ramadhan Karena Di Masjid Lahram Sekali Sholat Dua Jus Gak Ada Yang Bilang Sikil Kucopot Gak Ada Yang Bilang Gempor Bahkan Nenek Nenek Jamaah Saya Ustadz Tahun Depan Kalau Saya Diberi Umur Saya Mudaftar Lagi Saya Bingung Kok Kuat Saya Allah Mengeri Kekuatan Bu Haji Sama Dengan Seorang Wanita Hamil Bawa Anak Kita Tiga Kilo Kemana Mana Kok Kuat Istri Kita Bawa Anak Kita Hari Ini Kita Suruh Ikat Di Perut Segini Aja Kuat Nggak Istri Kita Karena Allah Menanamkan Aziz Keperkasaan Pada Setiap Wanita Namas Kalau Datang Kesana Ikhlas Karena Allah Mas Duyuf Rahman Tamu Allah Yang Beri Kita Kekuatan Cuman Jangan Konyol Juga Wah Saya Kuat Ini Nggak Istirahat Pokoknya Melek Jempor Cari Imam Yang Lama Sujud Karena Sujud Sekalian Tidur Banyak Juga Kok Sujud Sebelas Ngorok Tidur Karena Imam Misalnya Ruku Sujud Lama Berdiri Lama Ruku Sujud Lama Yang Disenangi Jamaah Kita Saat Sujud Karena Sekalian Tidur Sifat Munafiq Apa Kata Allah Diantaranya Dia Beribadah Ria Dan Yang Kedua Saat Dia Beribadah Mengingat Allah Hanya Sedikit Ayu Jujur Solat Isyad Kita Banyak Ingat Allah Atau Sedikit Setengah Setengah Juga Gak Pas Itu Contohnya Demikian Nah Itulah Kita Pahami Tidak Mudah Memang Makanya Setingkat Sahabat Handallah Mengatakan Aku Munafik Teriak Teriak Handallah Di Kota Madinah Didengar Sahabat Abu Bakar Hei Handallah Apa yang Kau Sampaikan Apa yang Kau Katakan Aku Munafik Abu Bakar Saat Aku Berada Di Majlis Rasulullah S.A.W. Surga Neraka Terang Hilang Gambaran Aku Munafik Abu Bakar Apa Jawaban Abu Bakar Kalau Begitu Aku Juga Munafik Sahabat Mulia Bahkan Setingkat Abu Bakar Mendapatkan Jaminan Gerensi Masa Surga Mengatakan Beliau Munafik Bagaimana Dengan Saya Dan Kita Ayatul Munafiki Salat Bahkan Ditegas Rasulullah S.A.W. Ciri Orang Munafik Ada Tiga Kalau Berkata Suka Dusta Kalau Berjain Suka Mengingkari Kalau Diberi Amanah Dia Berkhianat Kalau Tiga Sifatnya Ada Pada Diri Seseorang Dia Munafik Khalis Kata Rasulullah Dia Munafik Tulen Ada Orang Seperti Ini Dan Apa Ancaman Allah Pada Orang Munafik Sang Murkanya Allah Pada Orang Munafik Karena Orang Munafik Kelihatan Penampilannya Oke Tapi Hatinya Busuk Apa Yang Disampaikan Dan Apa Yang Perbuat Itu Tidak Sama Beda Ucapan Beda Perbuatan Lain Muka Lain Perbuatan Itulah Munafik Makanya Ancaman Allah Orang Munafik Dikerak Apin Raka Yang Paling Bawah Berarti Paling Panas Betul Itulah Munafik Nah Kita Cukup Yang Mau Bertanya Saya Buka Tapi Sebelumnya Kita Simpulkan 10 Penyakit Hati Hafal Pertama Mudah Marah Amarah Yang Kedua Hasat Iri Dengki Yang Ketiga Ria Beramal Supaya Mendapatkan Penelian Orang Yang Keempat Ujuk Dan Kiber Sombong Yang Kelima Tomah Atau Rakus Yang Keenam Berkaitan Khibah Yang Ketujuh Berkaitan Kikir Yang Kelapan Berkaitan Namimah Adudomba Yang Kesebelan Ananiah Egois Dan Yang Kesebelu Apa Munafik Yang Mau Bertanya Saya Persilahkan Silahkan Gak ada Kita Tutup Ya Foto Assalamualaikum Mbak Ustadz Saya Mau Bertanya Jadi Kalau Misalkan Kita Memberikan Sebagian Gajah Kita Kepada Orang Tua Itu Termasuknya Kepada Infak Sodako Atau Gimana Sudah Sudah Salah Satu Infak Terbaik Adalah Pertama Urutannya Jelas Kepada Orang Yang Menjadi Tanggung Jawab Kita Antum Sudah Menikah Berarti Anak Istri Itu Infak Terbaik Untuk Mereka Karena Kewajiban Kalau Kita Belum Menikah Berarti Orang Tua Termasuk Ranking Pertama Lihat Surah Al-Baqarah Ayat 215 Ditanyakan Kepada Engkau Muhammad Tentang Infak Katakan Infak Yang terbaik Pada Siapa Orang Tua Baru Kau Kerabat Baru Masakin Orang Miskin Baru Yatama Anak Anak Yatim Baru Ibnu Sabil Orang Berjalan Berjalan Allah Jadi Memberi pada Orang Tua Separuh Masya Allah Barakallah Fik Ridha Allah Terletak Ridha Orang Tua Kalau Antu Punya Target Membagi Orang Tua Masya Allah Jangan khawatir Justru Anak Anak Yang Sukses Kehidupan Dunia Kena Mendapatkan Doa Dan Ridha Orang Tua Barakallah Tidak Semua Anak Seperti Antu Barakallah Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Dari Penyakit hati Yang Sepuluh Itu Kita Menghindari Penyakit Itu Yang Dari Satu Sampai Sepuluh Itu Terima kasih Cara Menghindari Antum Ikut Sejak Awal Nah Ini Masalah Kalau Saya Terangin Lagi Dua SKS Lagi Mundur Lagi Ya Nanti Ada Rekamannya Gak 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 Panjang Itu Ulang Lagi Ini Dua Pertemuan Harus Extra Time Ini Datang Antum Nanya Solusi Lagi Ya Afwan Ini Kembali Kita Nanti Dengar Aja Di Youtube Ada Lagi Cukup Gak Ada Ya Kalau Abiyya Bebas Saya Tanya Assalamualaikum Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Bentuknya Itu Apakah Bentuknya Harta Sebaiknya Kita Memberikan Itu Bentuk Harta Yang Efektif Ditukar Kemana Mana Bisa Atau Bentuk Lain Misalnya Makanan Ataupun Minuman Ataupun Kita Menraktir Orang Itu Kan Bentuk Sodakos Juga Tergantung Pada Keadaan Saat Kita Berinfak Ada Orang Miskin Dia Membutuhkan Uang Kita Berarti Berbentuk Uang Ada Orang Kelaparan Berarti Saat Itu Bukan Perlu Uang Perlu Makanan Ternyata Masih Memulukan Karpet Maka Saat Itu Infak Terweb Karpet Jadi Tergantung Maka Pentingnya Kecerdasan Saat Beramal Apa Diingatkan Al Jazaw Menjinsil Amal Ganjaran Itu Sesuai Dengan Jenis Amal Perbuatan Maka Perlu Kecerdasan Misalnya Target Kita Perhari 25.000 Berarti Setiap Habis Solat Infak Pagi 5000 Itu Namanya Kecerdasan Dan Beramal Contoh Lagi Kita Ada Tiga Amalan Seperti Beribadah Sepanjang Malam Masih Ingat Solat Subuh Berjamaah Membaca Al-Quran 100 Ayat Yang Ketiga Solat Malam Berjamaah Bersama Imam Sampai Salam Khususnya Di bulan Ramadan Disebut Solat Tarawe Contoh Yang Kedua Membaca Al-Quran Setiap Malam 100 Ayat Mata Sedang Lemor Capek Kira-kira Kalau kita Baca Surah Al-Baqarah Kelar 100 Ayat Maka Perlu Kecerdasan Carilah Surat Surat Yang Pendek Nilainya 100 Ayat Kira-kira Al-Waqi'ah Berapa Ayat 96 Tambah Al-Ikhlas Kelar 100 Ayat Tapi Jangan Setiap Malam Al-Waqi'ah Dan Tidak Ada Satu Dalil Membaca Surah Al-Waqi'ah Membuka Pintu Rezki Karena Surah Al-Waqi'ah Bukan Pintu Rezki Justru Hari Kiamat Dari Buka Pintu Rezki Orang Kiamat Datang Nah Inilah Kita Beramal Hanya Katanya 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 Dalilnya Tidak Ada Bagaimana Buka Pintu Rezki Pernah Dulu Bahasan Kita 12 Golongan Manusia Yang Dikejar Rezki Masih Ingat Di antaranya Orang Bertakwa Orang Bersyukur Orang Bertawakal Orang Ahli Sholat Ahli Al-Quran Ahli Sodak Ahli Tahajud Ahli Sholat Tuhan Silatur Rahim Coba Jadi Masuk Golongan Itu Pasti Rezki Mengejar Kita Bukan Kita Kejar Rezki Tapi Syarat Ketentuan Berlaku Masuklah 12 Golongan Yang Dijamin Allah Dikejar Rezki Allah Bukan Dengan Hal-hal Yang Tidak Ada Tuntunan Dan Dalil Cukup Pak Jadi Berinfak Sesuai Apa Yang Dibutuhkan Terhadap Objek Yang Kita Akan Infak Tapi Secara Umum Infak Berbentuk Harta Bahkan Di Suatu Saat Kita Perwakafkan Harta Kan Beda Wakaf Ya Apalagi Wakafnya Wakaf Produktif Masya Allah Seperti Siapa Wakaf Produktif Seperti Ya Usman Bin Affan Kita Mengenal Tentang Ada Sumur Usman Betul Ya Ada Harta-harta Menjadi Wakaf Produktif Bahkan Orang Aceh Itu Kalau Haji Kita Lewat Aceh Itu Ada Hotel Yang Diwakafkan Turunan Aceh Yang Berada Di Masjid Haram Hasil Dari Rental Atau Sewa Hotel Itu Semua Diwakafkan Haji Lewat Aceh Selain Pemerintah Kita Kasih Uang Saku 1.500 Rial Nanti Ada Tambahan Untuk Jaman Haji Aceh Tambah 1.500 Lagi Itu Dari Wakaf Produktif Oh Kok Itu Ustadz Kami Daftar Haji Lewat Aceh Keliru Karena Di Aceh Daftar Haji Tunggunya 45 Tahun Siap Nunggu Gara 1.500 Rial Nunggu 45 Tahun Itu Contohnya Demikian Ini mungkin Yang Sederhana Pertanyaannya Tetapi Banyak Terjadi Pada Kita Kadang-kadang Orang Pinjam Kepada Kita Misalnya Pinjam Sejuta Pinjam 100 Ribu Atau 500 Ribu Pada Kenyataannya Dia tidak Sesuai Janji Misalnya Janjinya Besok Hari Sabtu Saya Kembalikan Besok Hari Sabtu Saya Kembalikan Tetapi Pada Sampai Hari Sabtu Itu Nongol Aja Enggak W.A. Enggak Yaudah Akhirnya Kita Antara Kesal Dan Tidak Yaudah Kita Infakin Aja Kita Wakafin Gimana Salah Satu Doa Yang Dituntun Rasulullah Harus Kita Baca Setiap Sholat Sebelum Salam Adalah Allah Ma'ini A'udzubika Minal Ma'thami Wal Maghromi Ya Allah Aku berlindungi Perbuatan Dosa Dan Hutang Ayo Sering Dibaca Enggak Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Engkau Sering Mengajarkan Kami Berlindungi Daripada Hutang Apa Jawab Rasulullah Karena Orang Yang Berhutang Memiliki Dua Sifat Kemunafikan Karena Satu Ada Berarti Bukan Munafik Tulen Hanya Memiliki Dua Sifat Apa Kalau Berkata Suka Dusta Betul Pinjam Demi Allah Ditagih Demikian Wah Idha Waada Akhlapa Apalagi Sifat Menafik Orang Berhutang Kalau Berjanji Suka Ingkari Sabtu Ntar Sok Ntar Sok Wa Kagak Bahkan Kalau Ketemu Kita Ada Yang Ajak Duel Saya Mengalami Jamaah Pinjam Pake Demi Allah Di Masjid Katanya Empat Bulan Udah Empat Tahun Nggak Bayar Bayar Begitu Ketemu Ustad Kalau Ustad Nanya Kita Selesaikan Secara Laki Laki Nggak Jak Duel Ustad Ucapan Masih Ustad Baru Empat Tahun Sampai Baru Empat Tahun Bahkan Hadis Tambahan Dari Ustad Taufik Hadis Palsu Kalau Ditagih Marah Tapi Itu Hadis Palsu Hadis Pengalaman Jadi Orang Berhutang Kalau Ditagih Marah Betul Nggak Hakikat Nah Kita Kembali Bagaimana Sikap Kita Kalau Tadi Bapak Mengatakan Udah Seikhlaskan Masya Allah Malu Dengan Kita Lihat Hadis Surat Muslim Kalau Perhenti Ada Bahasan Kita Bahaya Hutang Ada 10 Bahaya Hutang Bapak Ibu Jangan Main Bahkan Salah Satunya Orang Berhutang Dia Mencabut Kedentraman Hidup Betul Saya Ustadz Punya Tetangga Dia Banyak Hutang Tenang Tenang Itu Versi Kita Sebenarnya Batin Tidak Tentram Tidak Mungkin Rasulullah Menyampaikan Sesuatu Yang Hoks Karena Semua Ucapan Bimbingan Wahyu Dari Allah Semua Bimbingan Wahyu Dari Allah Kita Kembali Kalau Kita Mengikhlaskan Terhadap Orang Berhutang Pada Kita Allah Malu Apa Kata Rasulullah Allah Memerintahkan Malaikat Masukkan Hambaku Ke Surga Aku Malu Dengan Dia Karena Yang Wajib Melunasi Hutang Seorang Hamba Siapa Kewajiban Allah Itu Tapi Kita Malah Mengatakan Sudah Aku Maafkan Yang Kedua Kalau Tidak Bisa Memaafkan Hutang Dia Minimal Beri Dia Tangguh Perintah Allah Kalau Ada Orang Berhutang Dan Keadaan Sulit Beri Dia Tangguh Sampai Dia Ada Kelapangan Nah Apa Kata Rasulullah Salam Saat Kita Memberi Tangguh Kepada Berhutang Semenjak Jatuh Tempo Hari Itu Dan Hari Hari Berikutnya Kita Bersodakoh Di Hadapan Allah Senilai Hutang Yang Kita Beri Tangguh Kepada Saudara Kita Paham Ada Orang Berhutang Janjinya Hari Jumat Sabtu Ternyata Wita Tagih Dia bilang Sejak Hari Sabtu Itu Di Sisi Allah Kita Bersodakoh Senilai Hutang Dia Ini Jujur Membuat Saya Dilapak Ada Jamaah Mohon maaf Dulu Ikut Pengajian Di Kota Wisata Tinggalnya Di Perumahan Elit Tidak Jauh Kota Wisata Tidak Perus Sebut Juga Pinjam Tadi Demi Allah Nilainya Sudah Di Atas 1M Yang Membuat Saya Tenang Sampai Gemuk Begini Karena Saya Pahami Hadis Ini Bayangkan Perhari Saya Di Mata Allah Infak Di Atas 1M Keren Kalau Kita Mikir Terus Mati Dia Senang Senang Kita Mati Sendiri Jadi Apabila Ada Suara Di Sini Mungkin Mohon Maaf Kejebak Dengan Ustadz Fulan Investasi Jangan Terlalu Stress Dengan Itu Pahamilah Setiap Hari Itu Kita Berinfaks Senilai Itu Nyaman Gak Karena Kita Berpikir Mana Mungkin Aku Infaks 1Miliar Lebih Tapi Dengan Cara Kita Memberi Tangguh Nilai Kita Di Adapan Allah Berinfaks Senilai Hutang Saudara Kita Itu Solusi Kalau Kita Stress Dia Tenang Tenang Saja Kita Cepat Mati Dia Masih Hidup Benar Kek Orang Stress Cepat Mati Awet Muda Tua Orang Stress Jadi Gitu Caranya Wallah Wallah Yang Saya Rasakan Saya Amalkan Hadis Ini Terasa Nikmat Apalagi Kita Pahami Karena Rezeki Itu Titipan Allah Apalagi Kita Pahami Rezeki Tidak Pernah Tertukar Kalau Memang Rezeki Kita Pasti Allah Ganti Dengan Yang Betul Tidak Jadi Tidak Usah Kita Pikirin Orang Menzolim Kita Allah Yang Nilai Allah Menghukumi Tidak Usah Kita Terjebak Dengan Terdoliman Orang Capek Sendirinya Cukup Ya Kita Tutup Dengan Doa Khafara Majlis Subhanak Allah Mabiyam Dika InsyaAllah Bulan Depan Kita Bahas Kepemimpinan Dalam Islam InsyaAllah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh